Oke selamat pagi teman-teman nah kali ini ada datang motor VKJR ya dengan kendala mati di bawah sini kemarin sudah dalam keadaan diderek ya Sudah nggak mau hidup nah ini keluhan dari konsumen yaitu motor awalnya susah dihidupkan motor ngasap oli sering telat ya sering habis Nah keluhan selanjutnya yaitu rantai kateng cepat berisik ya padahal 2 bulan baru penggantian teman-teman nanti kita cek setelah kita bongkar ya Dan ini setelah saya cek kompresi nge-loss ya nggak ada kompresi syarat motor mau hidup ada 3 syarat yaitu kompresi BBM dan pengapian Kalau 3 syarat ini terpenuhi itu motor akan normal teman-teman tidak ada kendala sama sekali ya Jadi kalau salah satu diantaranya bermasalah motor akan susah-susah hidup dan ini sudah terdeteksi yaitu bagian kompresi loss Nah seperti ini ya nih ini ngeloss banget ini seperti busi ketika dilepas ya padahal busi masih dalam kondisi dipasang Nah untuk menghidupkan motor ini ini harus dimaksimalkan dulu untuk kompresi baru ketawa nanti penyakit yang lain Ini untuk pengapian normal ya sudah dicek kemarin kemungkinan besar yang bermasalah kalau bagian kompresi itu kita harus paham ya Itu mencakup di bagian blok blok itu bagian ring seher ya ring seher habis kemudian di bagian klep Klep itu bocor ring piston habis dan klep itu bocor ada dua kemungkinan teman-teman ya Jadi kita belum tahu ya permasalahan karena ini masih dibuka ini masih dibantuin sama Denny Baru datang tiga empat hari Halo bro Oke ini masih dibuka dulu teman-teman ya Jadi kita belajar bareng-bareng sama Denny ya Kita belajar bareng-bareng untuk menghidupkan motor ini Ini masih dibongkarin semua bodi-bodinya Oke teman-teman setelah terbongkar untuk motor VKJR ya Ini kita koreksi Masalah yang pertama yaitu hilang kompresi atau kompresi ngelos Yaitu di bagian sini teman-teman Di bagian ring piston Ring piston ada tiga bagian ya Nomor satu adalah kompresi Nomor dua adalah kompresi dan bilas Bilas oli teman-teman Setelah piston naik ke atas kemudian dibilas lagi Turun ke bawah oli biar tidak rembes ke atas Ini ya nomor kedua Terus kemudian ini ring oli ya Ring oli Ini motor ini gak separah teman-teman Jadi sering kehabisan oli ya Oke untuk ring kompresi Ini sudah habis teman-teman Jadi menyebabkan kompresi ngelos Oke kita cek ya Kita coba di sini Kita masukkan caranya seperti ini ya Kita ambil ujungnya Ujung bagian belakang Untuk pengecekan ring kompresi ya Untuk pengecekan ring kompresi dan ring oli Seperti ini Kita masukkan seperti ini Kita luruskan ya Nah Di sini sudah banyak selah ya Selahnya banyak banget Ini yang menyebabkan bocor kompresi teman-teman Ini harusnya mepet rapet Ini sudah longgar banget seperti ini Ini yang menyebabkan kompresi itu ngelos Hilang ya Dan ini harus diganti Oke ini nomor satu ya Terus kemudian ring bilas Ring kompresi dan ring bilas Kita coba juga Ben teman-teman paham Iya pak Aduh Oke kita cek ring bilas ya Ini ring baja ya Ring baja bagian tengah Loh kebalik ini kayaknya Loh Ini kebalik ini bos Oh iya kebalik Ini kebalik ini yang barusan saya Lepas ya Ini kebalik Ini yang barusan saya lepas Ini Ini yang bagian tengah Ini yang bagian tengah Ini harusnya nomor satu Ini Ring besi ya Ini harusnya ring baja Ini bagian tengah Ini tadi kebalik teman-teman Ini harusnya Ini nomor satu Di bagian Ini harusnya di bagian nomor dua Di sini Ini nomor satu Di sini Dan ini kebalik Pemasangan yang pertama Oke berarti salah ya Kesalahan pemasangan teman-teman Oh 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 Baru nyadar Tadi dipegang-pegang Tidak sadar Oke Jadi seperti itu Ini ring bilas ya Coba kita tes Ini yang Pertama tadi kita coba Nah seperti itu Sama saja Terus ini ring yang nomor satu Ring kompresi Untuk ring kompresi Ini harusnya Masih padat loh ini Nih Segini ya Selahnya segini Ini ring kompresi Bagian nomor satu Ini ditaruh nomor dua Ditaruh nomor dua Di bagian sini Ditaruh nomor dua ya Harusnya ini di bagian atas ini Tadi ini Ditaruh di bagian Tengah Jadi Beda pekerjaan teman-teman Ini Dijadikan Ring kompresi kedua Dan ring bilas Harusnya Ini ring kompresi yang pertama Nomor satu Jadi Pemasangannya Salah teman-teman Ya Baru sadar Dari tadi dipegangin Baru sadar teman-teman Salah Untuk pemasangan Jadi Yang ring nomor satu Itu ditaruh nomor dua Ring nomor dua Ditaruh nomor satu Oke Ini harusnya masih bisa dipakai Dan kompresi masih padat Harusnya Ya Seperti itu Jadi sudah terlanjur Nah Seperti ini Perbedaan ring kompresi satu Dan dua ya Ini ada di bagian sisinya Teman-teman Kalau ring kompresi yang nomor satu Ini tumpul di bagian Ujung-ujungnya Seperti ini Bagian atas Dan bagian bawah Ini tumpul Kalau ring kompresi Ring bilas Nomor kedua ya Ini Tajem bagian Pinggir-pinggirnya Jadi perbedaannya itu Ketika dipegang seperti ini Ini baru kelihatan teman-teman Bisa dirasakan ya Kalau dipegang seperti ini Kelihatan sebenarnya Intinya begini Logikanya Kalau Tumpul di bagian atas ya Kalau tumpul di bagian atas Ini kan mencari jalannya Mencari jalan dulu Strat Biar tidak mengenai Bagian sini juga Tidak cepat habis Sini Ini mencari jalan dulu Jadi piston juga Tidak seret Ini mencari jalan Terus ini mengikutin Ibaratnya Ya Kalau ini di bagian atas Sisi tajamnya bagian atas Yang gerus dulu teman-teman Bagian liner juga cepat habis Nah seperti itu teman-teman Logikanya ya Makanya Makanya sama pabrikan Yang tumpul itu di bagian atas Boleh dalam teman-teman Mencari jalan dulu Baru ini yang ikutin Terus kemudian Untuk bagian sentrik ya Ini kata Bose yang punya motor Sentrik boros banget Oke kita koreksi ya Permasalahannya Sampai bisa lihat di bagian sini Oke disini nih Ini lubang Sebelah sini lubang Dan disini ada bekas Tonjolan Dari Sini Tonjolan ini Ini Nah ini setelah dicuci teman-teman Kurangnya ya Tarah fokus Nah disini Bisa kita lihat disini ya Disini terjadi patah nih Di bagian sini Ini padahal yang baca ya Patah Melengkung ke dalam Nah Ini kan sudah tidak rata ya Harusnya Ini masuk ke dalam sini Agak dalam Dan ini sudah kedorong ya Saat pemasangan Ini meleset-set Meleset ya Jadi gak pas ke Knocknya Ke lubangnya Jadi ini ketekan Akhirnya Di bagian sini kan Agak Agak Keluar ya Yang sini pas masuk Ini keluar Karena ini ketekan Yang ini Junjing Naik ke atas Nah itu yang menyebabkan Sentrik itu cepat aus ya Karena jalan Untuk pemutaran sentriknya Itu goyang teman-teman Ya logikanya seperti itu Kalau ini pemasangan menceng Ini pasti goyang Ya Jadi sentrik itu makanya Kadang ke kanan Kadang ke kiri Kadang ke kanan Kadang ke kiri Terus ini harusnya ke sini loh Ke sini Masuk ke sini Tapi ini tadi menceng ke sini Terus dibaut Ditekan Yang sini naik Yang sini turun Jadi oleng Ngegol Terus Yang menyebabkan sentrik cepat kendor Yaitu di bagian oli Teman-teman Karena motor ini gak separah ya Karena ring piston habis Jadi Tekanan oli Untuk melumasi bagian Sentrik ini Ini harusnya Rendem oli ya Untuk bagian bawah Jadi dia memutar Itu membawa oli Karena oli Tekanan oli itu kurang Mengakibatkan sentrik ini Cepat aus teman-teman Seperti rantai ya Rantai kalau Kering ya Tanpa pelumas Itu akan cepat aus Cepat habis Seperti itu Ring piston Sama rantai kanteng Kita ganti Ini juga belum dicek ya Ini perlu dicek juga Coba dikocor Boleh dicek Bikit dikocor Kalau gini Bocor gak Nah ini Kita tes Ob Weis Kita cek disini Nah untuk clapnya aman ya Gak rembes sama sekali Gak ada rembes Blast Untuk bagian yang bawah Coba gini deh Cek koin Ngowoh Gini Tak pas nih top nih sih Ini sudah top ya Oke kita kocor yang bagian bawah Ini Aduh Wuh rembes parah Bocor Bocor parah yang bawah Oke Berarti perlu disekir ya Dua-duanya Kita sekir sekalian Nanti hasil akhirnya Kita videokan Oke sudah selesai Jadi kita langsung coba Tunjuk kontak Untuk suaranya Untuk suaranya ya ciri khas teman-teman Untuk PKJR ya seperti ini Jadi kalau suruh halus Banget ya gak bisa Ini suara ngeletek Karena benernya ini Sudah minta quarter ya Jadi cuma diganti ring aja Ring original ya Terus Ratik kanteng kita ganti Seal clap kita ganti Kita sekir Jadi seperti ini Sudah tidak aset Amat Nah seperti itu teman-teman Kendala tadi adalah Seperti itu Cara pemasangannya Yang kurang tepat teman-teman Jadi seperti itu Semoga bermanfaat Untuk kita semua Saran saya Untuk posisi pemasangan Sebaiknya dipelajari dulu Teman-teman Cara kerjanya Posisi awalnya Seperti apa Untuk pembongkaran Kita hafalkan Mudah-mudahan Untuk pemasangan Tidak akan salah Oke Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Terima kasih sudah menonton